di tempat ini juga ada sebuah masjid ya teman-teman ya lokasinya ada di belakang ini sekarang ini namanya masjid Roto Wijayan dulu masjid ini digunakan untuk up di dalam ya yang ada di dalam kraton ini kita lihat seperti apa dan ini adalah benteng dari sisi luar Masjid Roto Wijayan dan ini komplek kediaman Sri Sultan Hamengkubun 10 nah ini tempat tinggalnya ini teman-teman Sejarah Singkat Masjid Kagungan Dalem Roto Wijayan Masjid Kagungan Dalem Roto Wijayan merupakan masjid yang secara monumental dibangun untuk memperingati Jumenengan Dalem Engkang Sinihun Kanjeng Sultan Hamengkubun Bono Sinopati Engaloko Ngabdul Rahmat Sayyidin Panotogomo Khalifatullah II pada Senenpon 9 ruah CE 1-18 bertepatan tanggal 2 April 1792 Masjid yang pada awalnya bernama Masjid Suronoto ini berfungsi menjadi sebagai Masjid Dalem dan tempat pecawasan bagi abdi Dalem Suronoto dalam perjalanan sejarah Masjid menjadi saksi perjuangan kraton dalam melawan penjajahan ternyata pada saat Inggris menyerang kraton setidaknya Masjid Roto Wijayan juga menjadi tempat pertahanan bagi para para jurid dalam pertempuran tersebut atau pertempuran Gegerspey Komandan Inggris Kolonel Galapsi tertembak mengenai bahunya yang mana penembakan tersebut dilakukan dari Serambi Masjid Hai pada tanggal 17 Agustus 1826 bersamaan kondor Dalem Sri Sultan HP 2 dari Ambon Masjid Roto Wijayan dipergunakan untuk menyemayamkan jenazah KGB HD Mangkut Diningrat hingga pada tanggal 3 Januari 1828 belakang nah Diti nah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau di kawasan magangan ini kendaraan itu tidak boleh dihidupkan ya disini diwajibkan untuk dituntun seperti yang kita lihat disini disini mengartikan jadi kalau kita menuntun ini ya karena kita melewati di rumah anggap saja kita melewati di rumah orang ya sekarang kita melewati di rumah raja jadi harus kita menghormati di dalam lingkungan ini kita harus menuntun kendaraan magangan ini berada di sisi selatan keraton Yogyakarta dan kalau lurus ini menembus ke ngasem ya atau ke taman sari sebelah sana adalah komplek keraton ini adalah kawasan keraton jadi kalau kita berwisata keraton itu ada di dalam situ dan disini ada pendopo dan disini adalah kawasan untuk yang di belakang dan nanti nembus ke alun-alun Kidul atau alun-alun selatan Yogyakarta seperti ini teman-teman dari harus dituntun ya ya ini setelah melakukan perjalanan ya ini nembus ini habis dituntun nih lumayan ya mas ya jadi di tempat ini tuh kalau kita melewati tempat ini memakai kendaraan itu wajib dituntun seperti ini ya karena kita melewati rumah raja ya kita harus menuntun itu untuk menghormati ya seperti ini teman-teman kalau kalian pernah melewati sini ya pasti pernah menuntun juga sekarang berada di kawasan magangan kulon dan tempat ini sangat rindang ya tempatnya Eyup Ademayem ya kalau lewat di sini dulu waktu kecil saya tuh pernah ya naik sepeda tuh pasti sering lewat sini kalau ke pasar ngasem ya tempatnya dari dulu gak berubah masih seperti ini perubahan ya hanya mungkin banyaknya mobil ya kalau dulu kan mobil belum sebanyak ini seperti ini teman-teman tembok-tembok ini benteng-benteng ini masih asli suasana di sini Ademayem kalau ke sana nembus ke pasar ngasem zaman dulu ya sekarang juga ada pasar ngasem tapi yang untuk satwa sudah dipindah ke pasti atau menuju ke Taman Sari oke kita langsung ke sana saja teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!